Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan dealing rumbang BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Selamat pagi, Mas Dodi. Ya, Mas Pugu, kita tahu bahwa rupiah pekan lalu kembali melemah, ada di level 14.500, bagaimana pergerakannya untuk pekan ini? Ya, mungkin pagi ini rupiah dibuka menguat, di bawah 514.480 sampai 14.490, dan memang potensi rupiah untuk selama sepekan ini sebenarnya ada potensi menguat, apalagi corona di kita sudah mulai stagnan, kasus barunya, sedangkan kasus sembuh masih membuka rekor-rekor. Meskipun dari sisi lain, kasus kematian juga masih cukup tinggi. Ini yang membuat sedikit ada kekhawatiran di pasar. Mungkin kalau kita lihat sepekan ke depan, akan ada list data CPI Amerika Serikat yang memang ekspektasinya juga akan melambat. Ini juga sebuah peluang untuk rupiah untuk mengalami penguatan. Dari sisi lain, ekspektasi dari trade balance kita juga cukup positif, sehingga ada potensi untuk pekan ini rupiah akan cenderung mengalami penguatan seperti itu. Oke, jadi secara umum Anda melihat bahwa rupiah berpotensi untuk mengalami rebound pekan ini ya dibandingkan kelemahan? Ya, betul-betul. Potensinya lebih ke arah rebound ya, kecuali nanti ternyata inflasi Amerika Serikat kembali di atas ekspektasi atau dari dalam negeri ada lonjakan kasus corona lagi ya. Tapi kalau kita melihat tren untuk saat ini ya, corona cenderung mengalami penurunan. Ini cukup positif sebenarnya untuk pergerakan rupiah. Oke, kalau kita lihat kan sebetulnya penambahan kasus COVID-19 di Indonesia ini masih di level mengkhawatirkan sejauh mana ini juga bisa menekan rupiah? Mungkin kalau kita lihat keseluruhan secara Indonesia-nya besaran gitu ya, memang masih cukup tinggi gitu ya dibandingkan beberapa pekan lalu yang masih cukup rendah gitu ya. Ini memang menjadi satu concern juga, namun ketika dilakukan PPKM ini berlangsung gitu ya, memang kasus sudah mulai melambat gitu ya, pertumbuhan harianya juga mulai menurun gitu ya. Di sisi lain sembuhnya juga cukup positif. Selama kasus kita nantinya mungkin di pekan ini sudah akan tumbuh negatif gitu ya kasus aktifnya, ini ada potensi bahwa kecernuhannya memang masih cukup positif pergerakan untuk rupiah. Oke, Mas Pukul, kemudian sentimen-sentimen positif apa kemudian yang bisa mendongkrak rupiah? Ya mungkin tadi juga sempat direbutkan trade balance kita kemungkinan besar masih akan di atas sekitar 2 miliar USD gitu ya, ini juga cukup positif Rabu nanti. Ekspektasi perlambatan inflasi Amerika Serikat ini juga menjadi akan sentimen positif. Namun di sisi lain juga ada beberapa concern pasar gitu ya, dimana hubungan Amerika Serikat dan China gitu ya, ada potensi untuk mengalami pemanasan. Karena tadi pagi gitu ya, atau kemarin gitu ya, ini Amerika Serikat mengumumkan bahwa ada 34 perusahaan China yang di blacklist akibat pelanggaran HAM gitu ya di Xinjiang gitu. Sementara itu Menteri Keuangan kan sempat bilang ya bahwa kenaikan kasus ini bisa mempengaruhi PDB di kuartal kedua. Nah prediksi Anda seperti apa Mas Bogo? Ya mungkin kalau kita bicara target pemerintah, beberapa bulan lalu kita bilang pemerintah menargetkan target 7 persen gitu ya di kuartal 2 dan ini mungkin memang tidak akan tercapai gitu ya. Namun kalau kita bicara keseluruhan PDB di kuartal 2 ada potensi cenderung akan positif gitu ya. Meskipun sebenarnya di akhir Juni ini efeknya dan itu sedikit ya, ini sudah mulai naik kasus coronanya. Mungkin kita akan lihat impak kenaikan kasus corona ini lebih jauh adalah di kuartal 3 nantinya karena memang PPKM juga terjadinya di Juli gitu ya, di perkataannya di Juli. Ini impaknya akan lebih ke kuartal 3. Namun kuartal 2 dieksektasikan masih akan tumbuh positif gitu ya, setidaknya sekitaran 5 persen seperti itu. Nah sementara dari eksternal salah satu sentimennya adalah adanya kemungkinan stimulus keempat diluncurkan oleh pemerintahan Joe Biden. Apakah ini bisa menjadi sentimen positif buat rupiah? Iya ya, memang rencana stimulus Biden juga akan menjadi salah satu sentimen positif gitu ya, yang mendongkrak bukan hanya rupiah. Namun pasar secara global gitu ya, kalau kita lihat memang dari sisi pasar saham juga impaknya cukup positif ya kebijakan tersebut. Di mana Jumat lalu juga Wall Street kita lihat menguat dengan cukup signifikan juga. Apalagi ekspektasi inflasi di Amerika Serikat juga cenderung mengalami penurunan gitu ya. Kalau kita bicara soal obligasi, Mas Pugu ini kan kita tahu bahwa imbal hasil obligasi Amerika sudah mulai landai. Ini bagaimana dampaknya terhadap obligasi Indonesia? Ya, kalau kita lihat memang obligasi Indonesia pekan ini juga ada chance menguat. Dan mungkin kita bicara sampai akhir tahun 2021 gitu ya, peluangnya memang kita untuk melihat obligasi dalam negeri. Ini akan cenderung mengalami penguatan dengan yieldnya akan menurun gitu ya. Bahkan target kita untuk tenor mungkin 10 tahun gitu ya, kita targetkan di sekitar level 5,8 sampai 5,9 yieldnya setidaknya gitu ya. Dan mungkin untuk tenor-tenor yang masih under value kita melihatnya antara tenor 5 sampai 10 tahun masih ada potensi untuk mengalami penguatan setidaknya hingga akhir tahun gitu ya. Apalagi sekarang YS Resurie juga sudah mulai menurun, terus ekspektasi inflasi Amerika Serikat juga sudah mulai melambat gitu ya. Ini yang bisa menjadi peluang bahwa pasar obligasi kita masih akan menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik gitu ya. Sedihannya hingga akhir tahun ini. Jadi rekomendasi Anda bahwa obligasi Indonesia ini masih bisa menjadi alternatif buat investasi ya, Mas Pugu ya? Iya, iya, betul. Baik, terima kasih Mas Pugu atas informasinya. Demikian tadi pemirsa Treasury Research Analyst BNI Pugu Andik.